Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pasca kebakaran yang menghanguskan pasar campur darat Tulung Agung, Tim Lafor Poldaco Timur mengamankan sejumlah barang bukti untuk diuji laboratorium. Hasil uji laboratorium diharapkan dapat mengungkap penyebab kebakaran yang menghanguskan 300 kios. Tim Inafis Satreskrim Polres Tulung Agung bersama Tim Lafor Polda Jawa Timur melakukan olah TKP dengan melakukan penyisiran di titik lokasi yang diduga menjadi awal munculnya api. Selain mengumpulkan sejumlah bukti, petugas juga meminta keterangan sejumlah pedagang yang mengetahui awal peristiwa kebakaran tersebut. Dari titik lokasi yang diduga menjadi awal munculnya api, polisi mengamankan beberapa barang bukti diantaranya potongan kabel, kiting lampu, stop kotak, serta sampel abu. Kapolres Tulung Agung AKBP Handono Subiakto mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Tadi kan sudah dilakukan olah TKP, kemudian klarifikasi ke beberapa pemilik kios, nanti akan dicocokkan antara keterangan saksi, kemudian alat bukti dan hasil uji lab. Pasar tradisional campur darat Tulung Agung terbakar pada Rabu Dinihari. Akibat insiden itu, bangunan los di dalam pasar yang berisi 300 lebih lapak, ludes terbakar. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, AINews, melaporkan.